Intro Sekarang, Alexandra akan menguji akselerasi mobil Fiat 500S ini di sirkuit. Sekarang kita mau mencoba akselerasi dari 0 km per jam. Kita bisa lihat apakah mobil ini ringan ataupun berat. Fiat 500S ini sanggup menghasilkan 100 tenaga kuda dan mampu mencapai kecepatan 100 km per jam dalam catatan waktu tak lebih dari 11 detik. Nah, tadi saya sudah nge-budget mobil ini. Untuk tarikan di awal, itu RPM-nya sangat rendah, jadi kita harus ganti gigi dengan cepat ya. Tapi dari 3 dan ke 4, di situ power-nya sudah lumayan ada. Sementara Alexandra mempersiapkan tes lainnya, kami mengajak Anda untuk melihat produk asal Italia juga. Namun yang ini, kendaraan berroda 2. Intro Kendaraan bermotor roda 2 skuter diciptakan untuk menjadi transportasi yang nyaman di daerah perkotaan. Dan Vespa menjadi salah satu pelopornya. Keberadaannya telah menjadi gaya hidup para penggunanya. Mudah dikendarai, namun syarat akan imagi cita rasa yang tinggi. Tunggangan bagi pengemudi yang mencintai gaya retro klasik. Namun, apakah Vespa memang kendaraan yang hanya bisa bergaya saja? Setidaknya, beberapa pengguna Vespa dibilangan Bintaro Jakarta yang kerap dipanggil anak-anak paint colors pro skuter ini menampiknya. Vespa itu style gue banget. Menurut gue, performance-nya itu harus ditingkatkan. Setelah berapa gue ganti parts, Vespa gue jadi ngebut. Gue pake Vespa udah lama. Dan gue suka speed. Gue suka ngebut. Suka yang tenaganya gede. Setelah coba diganti sana ganti sini, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata mesin Vespa ini bisa kenceng juga. Buat penggemar Vespa yang performanya ingin naik, kita ada dua sektor. Di sektor transmisi dan sektor mesin. Untuk sektor transmisi, kita biasanya mengganti yaitu variator. Variator ini gunanya supaya akselerasinya lebih baik. Kita juga mengganti clutch. Clutch ini menggunakan bahan yang sangat bagus. Bahan clutch ini adalah bahan ferit. Jadi lebih nempel di clutch bell-nya. Nah, ini clutch bell ini beda dengan clutch bell standar. Clutch bell ini bahannya lebih bagus. Nah, untuk di sektor mesin, kita biasanya mengganti blok mesin tersebut dengan CC yang lebih besar dan diameternya lebih besar. Untuk standar, itu cuma CC sampai 150. Kita mengganti ini bisa mencapai 190 CC. Performanya naik 40 CC. Untuk menjaga suplai bahan bakar tetap stabil, kita menggunakan PG-back. PG-back ini fungsinya untuk mengatur suplai bahan bakar supaya sesuai dengan CC motor yang telah naik. Di sini juga kita bisa mengatur pengapiannya. TESPA ini sudah kita modifikasi di bagian sektor transmisi dan mesinnya. CC-nya sudah naik jadi 190 CC. Bila sektor transmisi telah dimodifikasi dan mesin telah mengalami peningkatan kapasitas dari 150 CC menjadi 190 CC, seperti apa peningkatan tenaga skuter Italia ini. Untuk mengetahuinya, kami mengajak anak-anak skuter pengkulers dari markasnya menuju salah satu bengkel di Pondok, Pinang, Jakarta untuk menguji mesin melalui dino test agar mendapat ukuran presisi seberapa besar peningkatan tenaga yang terjadi. Tes pertama menggunakan Vespa LX dengan mesin standar. Kemudian, menggunakan Vespa LX yang kapasitas mesinnya telah meningkat menjadi 190 CC. Alhasil, tenaga Vespa ubahan anak-anak pengkulas pro skuter tersebut berubah drastis. Jadi, dengan spek engine standar, kita coba run untuk mengetahui cost power yang dihasilkan dari motor standar. Dan itu kita dapat sekitar 7,8 lah, 8,0. Nah, setelah kita bore up, ada engine yang speknya sudah dirubah dengan bore up, nah, itu bisa naik sekitar 10,4. Jadi, naiknya sekitar 2,4 lah. Bahkan, hasil itu pun masih bisa ditingkatkan lagi dengan hanya melakukan penyesuaian kembali pada sektor pengapian. Lalu, apakah masih ada yang berani bilang kalau Vespa hanya bisa untuk bergaya saja? Kembali ke lintasan. Kini, Alessandra akan menguji pengereman Fiat 500S. Dan seperti tadi, untuk pengereman sendiri, bila kita memacu mobil ini di atas kecepatan yang lumayan tinggi, sekitar 80 sampai 100, untuk hard brake sendiri, mobil ini cukup stabil. Karena untuk hard brake sendiri, bisa dipastikan dengan kecepatan tinggi, kita memerlukan waktu untuk sampai mobil berhenti. Dan tadi saya sudah mencobanya, mobil ini cukup responsif sekali dalam frame-nya. Dilengkapi dengan 4 anti-lock power brakes, fungsi rem Fiat 500S terbukti responsif dan aman untuk pengereman jarak pendek dalam kecepatan tinggi. Kita sudah melihat bagaimana si Stylist Fashionable ini berlari. Namun bagaimana dengan handlingnya? Setelah ini, saya akan menguji kelincahan Fiat 500S ini di lintasan. Tetap di Auto One.